Di Mataram ke Tanjung itu jauh, saya selalu hidup itu di masjid kerajaan. Di kecelakaan itu, apa saya yang nabrak atau apa saya yang nabrak, saya pingsan. Yang perlu itu, kesulitan dan tinggi masing. Tinggi masing, kalau saya jelas, saya banyak belajar di Pak Basri. Makanya kali ini, mungkin tema yang paling tepat saya ambil adalah ketika dosen belajar dari mahasiswa. Assalamualaikum, selamat pagi, sahabat hebat yang berada. Pagi ini, saya dan teman saya, Bang Barun, ini akan ke Lombok Utara. Kita akan mencari inspirasi, inspirasi hebat, hal-hal positif yang bisa beliau sharing untuk kita jadikan pelajaran kita bersama. Hari ini, kita akan menggunakan Vespa, kita touring ke sana. Oke, siap? Yuk, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, tetapkan protokol kesehatan ya. Ayo! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi menuju rumah Pak Basri, lulus sarjana di usia 60 tahun. Lumayanlah, perjalanan berangkat kuliah beliau sejauh 40 km, melewati hutan pusuk yang indah Asri. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi rimbun dan hijaunya hutan. Di tengah perjalanan, saat sampai puncak atau pusuk, kita dapat beristirahat sambil menikmati jajanan tradisional dan minuman segar air miram. Dan, ada juga loh sekawanan kera yang menyapa pengunjung dengan ramah. Baiklah, perjalanan masih panjang. Yuk, kita lanjutkan ya. Tapi, kebayang nggak sih perjalanan kuliah dari rumah ke kampus Pak Basri? Nah, kita sudah sampai di rumah beliau. Yuk, kita ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat semuanya. Kali ini, saya bersama seseorang yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar. Saya memang ketika di kelas, saya ini sebagai dosennya. Tapi, ketika di luar kelas, saya akan tentu banyak belajar juga dari semangat yang sudah diperkenalkan oleh Pak Basri. Nah, ini saya perkenalkan namanya Pak Basri. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam. Sehat, semangat ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini sudah lulus dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusannya Komunikasi Penyiaran. Nah, ketika, nanti kita bisa tanya lebih jauh, Pak Basri, usia berapa Pak Basri masuk kuliah? Dari, kan, Pak Putra? Iya, ketika Mahat. Pak Basri kan sebelumnya Mahat. Nah, ketika pertama kali masuk di Mahat itu, usia berapa? Turun lebih 55 tahun. 56 tahun ya? Apa yang membuat Pak Basri tergugah untuk menentuk ilmu lagi dengan usia yang sudah 56 tahun? Pertama-tama, di Mahat itu tidak gratis. Ya. Memang, emang, saya dari Merbot, Merbot Masjid. Kemudian ada tukang, pembersih kebun di Mahat itu, sholat di masjid saya. Begitu dia sholat, berhasil sholat. Dan dia memberikan saya agak gratis juga. Ya. Kayaknya, besar, apa yang bersara? Mampu salah. Karena, saya ini, Yusuf TGA juga pernah lah belajar. Ya. Anakku. Setelah itu, saya datang ke kampus. Kampus. Ya. Besar. Kami berpisah di Tepian. Kampus. Ya. Di Mahat awalnya ya. Ya, di Mahat. Mahat bin Walid ya. Terus, karena ada lulusan apa, lulusan KPI, gratis juga katanya. Oh, alhamdulillah saya ikut juga. Oh, ya. Yang anehnya segratisnya saya, karena saya ini orang tua. Ah, tua, tua. Jadi orang jadi Merbot. Ya. Ya. Akhirnya, Sampai sekarang. Ya. Jadi, sudah dinyatakan lulus ya, Mere. Terus, Jangan lakukan. Jangan lakukan. Terangkik. Iya. Jadi, Ini, Kalau saya ceritakan, Ini, Ketika Pak Basri kuliah, Dan mata kuliah saya, Ada manajemen produksi siaran televisi, Kemudian multimedia, Dan beberapa lagi. Nah, Ada pengalaman unik ketika Pak Basri masuk kelas. Jadi, Pak Basri ini, Selalu usahakan duduknya di paling depan. Karena dia tahu. Nah, nanti teman-teman bisa tanya, Kenapa orang yang berusaha duduk di depan itu, Apa sih yang ingin didapatkan? Saya tertarik, Pak Basri. Pak Basri datang, Itu, Banyak duduk di depan. Dan ketika, Saya menyatakan sesi pertanyaan, Mata kuliah, Seingat saya Pak Basri itu selalu, Bertanya. Ya, Betul lah, Selalu saya, Mau tahu lah. Kalau belum paham, Saya tahu. Iya. Oke, Jadi, Rasa penasaran, Akan haus ilmu. Ini Pak Basri sudah mencontohkan, Sangat luar biasa ya, Teman-teman semua. Kemudian, Ketika mata kuliah praktek misalnya, Jurusannya ini komunikasi penyaran. Sangat dekat sekali dengan, Shooting, Kemudian editing. Bahkan, Saya pernah menanyakan, Ke satu kelas itu, Siapa yang pernah mengedit? Siapa yang pernah shooting? Ya, Rata-rata belum. Nah, Disitulah dikenal, Teknik-teknik shooting, Dan segala macam. Dan saya ingat sekali, Pak Basri ada, Mata kuliah pernah praktek itu, Saya bawa juga ke rumah ya. Nah, Disitu saya perkenalkan, Kamera, Dan segala macamnya, Dan Pak Basri ini juga, Sosok yang gigih. Menurut saya, Sebagai dosen saat itu, Sosok yang gigih gitu. Untuk tahu, Teknik shooting, Kemudian teknik editing gitu. Nah, Bahkan ada kelas, Tugas kelompok dulu ya Pak Basri ya? Ya, Tugas kelompok, Disitu membuat film. Nah, Disinilah beliau banyak belajar juga. Oke Pak Basri, Dari pengalaman Pak Basri ini, Ketika kuliah, Pak Basri ini juga, Termasuk mahasiswa yang lulus tepat waktu. Ya, Lulus tepat waktu. Apa yang Pak Basri bisa ceritakan, Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Kemudian bagaimana menghadapi, Kesulitan tersebut, Jika menjadi mahasiswa. Alhamdulillah semangat itu, Terus hati. Akhirnya, Kami kalau, Ke kampus, Kalau besok ada lagi, Kampusnya, Isi Saminab, Di, Masjid, Alaya Attaq. Masjid, Di sana, Saya ingat, Harusnya, Karena, Kita pulang dari, Mataram, Ke Tanjung, Kejauh. Saya selalu ingat, Di Masjid Raya. Di Masjid Raya ya. Masjid Raya ya. Insyaallah, Karena daerah, Semangat. Kayaknya, Pisahkan. Ya, Jadi, Untuk ke Mataram, Pak Basri itu, Butuh sekitar, Paling cepat itu, 45 menit ya? Atau satu jam? Satu jam, Saya selalu, Nggak ngebut-ngebut. Karena Pak Basri, Nggak pernah ngebut. Jadi, Dia bisa, Paling cepat satu jam. Satu jam ya? Satu jam. Satu jam untuk sampai, Ke kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, Jika beliau capek, Dan besoknya, Ada mata kuliah lagi, Beliau nginap di masjid. Karena pengalaman beliau, Sudah biasa nginap di masjid. Karena beliau marbot. Marbot masjid. Nah, Menarik Pak Basri, Ketika, Kuliah tadi, Sudah semangat, Sudah luar biasa. Ini yang, Unik perjalanan Pak Basri ini adalah, Ketika, Mengerjakan skripsi. Penyakit mahasiswa pada umumnya nih Pak Basri, Ketika mulai mengerjakan skripsi, Oh, Itu banyak sekali godaan. Godaan malas ya, Terus godaan terlena, Misalnya ada pekerjaan lain. Nah, Disini, Godaan-godaan yang cukup luar biasa, Ketika kita mulai mengerjakan skripsi. Dan mohon maaf, Saya bisa berkiri terus dibikin. Saya pun termasuk yang lama, Mengerjakan skripsi. Nah, Kita mau belajar sedikit dari Pak Basri. Dan, Kebetulan sekali, Saya adalah pembimbing. Saya pembimbing skripsinya Pak Basri, Ikut, Tahu betul perjalanannya. Nah, Judul yang diambil Pak Basri itu, Sebenarnya, Bagaimana mengangkat, Kesejahteraan Marbot. Yang ada di Lombok Utara, Karena pengalaman beliau sebagai Marbot. Pak Basri, Saya ingat, Pak Basri, Mengalami kecelakaan. Itu sudah, Sudah, Proses ya, Proses mengerjakan skripsi. Apa yang Pak Basri bisa ceritakan? Itu, Saya tidak sadar lah. Di kecelakaan itu, Apa saya yang nabrak, Saya yang nabrak. Saya pingsan. Mas, Rumah sakit yang di Tanjung ini, Saya tidak tahu, Sebahagian bawah saya, Saya pingsan. Terus, Pindah lagi ke, Apa? Mas, Mas, Rumah sakit. Rumah sakit, Kota ya. Saya tidak tahu juga, Karena saya pingsan seminggu. Pingsan seminggu. Seminggu. Akhirnya, Karena, Karena bibikku sadar, Sakit saya hanya sekedar, Tidur saja. Itu kalau tidur, Saya, Tidak pakai mantal, Kurang bantalnya. Mata saya muter dia. Kalau ada badan, Tidak, Akhirnya sudah sehat. Saya minta pula. Sampai lagi rumah. Kanjung. Akhirnya sudah sehat, Sehat, Tidak ada kelihatan, Saya kerjakan ini terus. Pendiditan. Pendiditannya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dari awal, Saya buat pot, Semen yang diolah. Ada kegiatan ya, Pak Basri. Tidak ada. Menurut saya, Ada cerita menarik, Satu sisi menarik, Dari Pak Basri ini, Ketika kecelakaan, Beliau sempat hilang sebagian ingatan. Beberapa orang tidak dikenal. Nah, yang unik menurut saya cara Pak Basri melawan yang dihadapi itu. Secara fisik beliau sehat saat itu. Tapi ingatan itu beberapa itu memorinya hilang atau lupa sebagian gitu. Beliau datang ke kantor KPID saat itu ingin konsultasi. Dan saya tanya, Pak Basri kok bisa sampai sini? Saya nanya-nanya Pak. Terus pakai apa ke sini? Saya tanyakan. Karena saya tahu kendaraannya saat itu rusak. Rusak berat. Belum diperbaiki. Nah, beliau minta diantarkan sama temannya. Dan menginap di masjid ya. Di masjid Raya ya. Nah, beliau menginap di sana kemudian minta untuk mencari saya. Karena saya dosen pembimbingnya untuk konsultasi. Di situ saya merasa bahwa di tengah keterbatasan ternyata kalau semangat itu masih berkobar, itu bisa kita dawati semua. Dilalui Pak Basri beberapa kali bimbingan skripsi. Ya, dengan segala keterbatasan yang dia miliki, laptop pun nggak ada ya. Nah, laptop pun nggak ada. Jadi, dia pinjam di teman untuk mengetik dan segala macam yang cukup unik. Beliau ini mencari rumah dosen pembimbing. Ya, ingat betul ketika membimbing bersama Pak Ruki Min, membimbing skripsi beliau. Treatment khusus memang kita terapkan di Pak Basri. Karena rasa penasaran beliau yang cukup tinggi terhadap materi yang dia tulis. Sehingga seminggu ya bisa dua-tiga kali pembimbingannya. Nah, ini semangat ini yang menurut saya pribadi ini yang perlu banyak kita pelajari. Pak Basri, ketika ujian, ujian skripsi, saya ingat betul di situ Pak Basri ini kesimpulannya ya. Kesimpulan skripsi Pak Basri itu bahwa secara umum memang kesejahteraan Marbot masih kurang. Nah, ini yang menjadi sorotan Pak Basri. Nah, mungkin apa yang Pak Basri bisa harapkan dari saran yang dulu pernah diungkapkan, beberapa saran di skripsi Pak Basri itu ya salah satunya perlu perhatian pemerintah untuk kesejahteraan Marbot. Apa lagi yang Pak Basri kira-kira harapkan? Nah, itulah kita lihat juga harus kesejahteraan kita alam kubahnya. Iya. Untuk ini, ya dia kembangannya. Pengasuh adunya Allah. Perlu kita asumimu itu. Memberikan dia pelajaran. Iya. Yang pertama suma-suma harus kubah. Asumimu itu ya. Iya. Karena banyak dari orang-orang yang tua dan belum paham. Iya. Perlu pemerintah. Pernah yang berikan insentif. Oh, iya. Nah, sebuah daun. Untuk berangkat lagi. Terus sudah diikat lagi. Salah dengan semangat saya ini supaya merebut kubahmu. Lebih semangat lagi. Kesejahteraan ya. Kesejahteraannya. Terus sunahnya. Karena dia adalah orang-orang rumahnya. Termasuk anak buahnya. Anak buahnya Allah. Masuk anak buahnya. Ya. Betul. Ya, betul Pak Basri. Satu lagi Pak Basri. Apa yang... Yang ingin disampaikan Pak Basri ini kan... Adik-adik tingkat lah. Mahasiswa kuliahnya. Kemudian saya juga sebenarnya... Masih tetap ingin kuliah. Keinginan terbesar saya memang harus lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, kegigihan Pak Basri ini menjadi cambuk buat saya. Untuk kuliah lagi. Kuliah lagi. Ini kan baru S2. Ada satu lagi yang belum S3. Nah, ini... Apa semangat yang Pak Basri bisa ceritakan untuk adik-adik yang sedang kuliah sekarang? Ya, cuma kita... Kesungguhan. Kesungguhan ya? Kalau kesungguhan... Dan kita yang mati... Perlu panggilan. Nah... Dengan kesungguhan... Dengan ilmu yang banyak... Kita akan lebih paham... Dengan besar. Dunia sama akhirat. Ya... Kita... Butuh modal... Dunia dan akhirat. Usia berapapun ya Pak Basri. Ya... Jadi... Pak Basri ini... Semangatnya... Sangat luar biasa. Bahkan... Nanti sama-sama kita lihat tuh... Di dinding rumah beliau itu ditempel sebagai... Lulusan inspiratif. Ya... Dapat penghargaan... Dari Fakultas Agama Islam... Universitas Muhammadiyah Mataram... Sebagai lulusan inspiratif. Nah ini... Hari ini... Kita belajar... Banyak hal dari Pak Basri. Nah mungkin Pak Basri... Apalagi yang ingin disampaikan... Terkait semangat-semangat hidup. Kesungguhan dan ingat mati. Kesungguhan dan ingat mati. Setelah lulus... Pak Basri lulus dari... Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Apa Pak Basri... Yang sudah dilakukan dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan kemarin? Ilmu yang kita dapati itu... Belum sangat. Hanya saya... Apa... Pilihatan saya... Sehabis saya kuliah... Itu saya... Ngadakan... Ini... Pembidikan... 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 Eh nanti kalau sudah wisuda... Sudah... Sudah... Dapatkan ijasa... Mungkin baru saya... Ya wisudanya... Kapan ini? Oktober... November... November ya? Ya... Angkaran November... Desember lah... Jadi... Ini termasuk... Wisuda Pak Basri... Ditunda... Karena COVID... Nah... Kegiatan berkumpul... Ini dilarang... Sehingga... Wisuda diundur... Dan kemungkinan ya... Sekitar akhir tahun Pak Basri... Ya... Ya nanti... Disitu kita melihat... Pak Basri menggunakan toga... Ya... Toga untuk diwisuda... Hahaha... Beliau ini adalah... Lulusan... Tertua... Kuliah di usia tua... Dan semangat dia bisa lulus... Tepat waktu... Banyak memberi inspirasi... Kepada kita semua... Bahwa menuntut ilmu... Itu tidak ada habisnya... Selama... Hayat di kandung badan... Semangat menuntut ilmu... Ini prakteknya... Sudah diterapkan oleh Pak Basri... Sekarang teman-teman bisa... Mengambil... Mengambil... Hikmah... Mengambil pelajaran... Dari perspektif masing-masing... Kalau saya jelas... Saya banyak belajar di Pak Basri... Makanya... Kali ini... Mungkin tema yang paling tepat... Saya ambil adalah... Ketika dosen belajar dari mahasiswa... Nah... Saat ini... Saya menerapkan itu... Pak Basri... Banyak memberikan contoh-contoh... Tentang bagaimana semangat... Perjuangan... Untuk menuntut ilmu... Beliau tidak sekedar berteori... Tapi sudah mempraktekkan itu semua... Bisa menjadi sarjana... Ilmu komunikasi penyaran Islam... Tidak mudah... Dan bahkan sebelum kuliah itu... Pak Basri sudah... Ada kursus bahasa... Kursus bahasa selama dua tahun... Di Mahath Khalid bin Walid... Itu... Kursus bahasa Arab... Setelah itu... Baru lanjut ke... Komunikasi penyaran Islam... Semoga Pak Basri... Wisudanya tidak tertunda lagi... Di akhir tahun ya... Dan segera... Menyemangatkan... Teman-teman yang lain... Bahwa... Di usia sekian... Saya bisa lulus... Penasaran dengan aktivitas Pak Basri saat ini... Sambil menemukan wisudanya... Yuk kita lihat aktivitas beliau di kebun yang... Berada di pinggir sungai yang dimiliki... Satu... Satu... Yup... wassipun... Rumah... Yang dimiliki di Cumi di s lens... Nav forbindad... Dan juga di!!!! Kemudian ini... Terima kasih.